hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel saya semua tukang HP terbaksa disini mulai dari review HP tes performa HP bahkan main game di HP kita tunjukkan disini oke buat teman-teman yang baru datang terima kasih sudah datang di channel ini kalau tertarik mohon subscribe nya dan like nya jika ada saran dan komentar bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar di bawah ya oke hari ini kita masih membahas HP Xiaomi Poco F3 nah di video sebelumnya kita udah bahas mengenai spek-speknya untuk kapasitas baterai ini udah lumayan mantap 4500 dengan harga yang cukup terjangkau ya maka ini kita mungkin akan lebih ke tes performa HP jadi karena disini kita basicnya anak-anak yang suka nge-game jadi kalau mencari HP itu harus yang mumpulin untuk main game-game apapun itu entah yang speknya berat grafiknya bagus saat punya game-game biasanya cuman untuk kali ini kita akan coba main game yang apa-apa nya Stumbleguy game Stumbleguy kita cek dulu nih HP ini ada apa belum udah ada nih untuk teman-teman yang belum punya game-game bisa langsung menolong aja bikin di Play Store bisa lihat itu cuman kita langsung tundukkan aja di sini game-game nya ayo kita langsung mulai aja untuk bisa tombol barang-barang jadi teman-teman yang penampaknya dari ruang game ini pasti udah tau ya subscribe nya kita teman-teman yang udah mau ngomong-ngomong aja sambil ngomong-ngomong aja sambil ngomong-ngomong aja seperti ini jadi HP ini itu udah luar lumayan lama atau nggak kerja 2020 ya kita mungkin bahas sedikit pas tentang spek-speknya namun itu kalau mau bilang-ngomong lebih sedikit mungkin ya biar kita bisa sambil ngobrol seperti yang saya katakan tadi HP ini tuh baterai ini sendiri udah 4500mAh lumayan mantep banget buat main game dalam waktu yang lumayan lama ini udah lumayan sangat untuk game-game saat ini saya rasa dual-sync juga ya teman-teman bisa ada dua varian ada RAM 6GB dan RAM 8GB ini HP yang sedang saya pakai ini menggunakan RAM 8GB dan ROM nya 256GB dia chipsetnya pakai Snapdragon 870 ini udah lumayan sangat untuk game-game saat ini saya rasa dual-sync juga ya teman-teman bisa yang biasanya pakai double-sync juga aman untuk performa kamera mungkin bisa dikembangkan di belakang ya tapi sekarang ini memang karena kita biasanya anak-anak game dia tuh lebih senang menemukan gini harus performa HP ini kalau kita pakai game-game gitu ya teman-teman ya teman-teman kita coba mainkan satu game lagi lah ya karena hape ini sendiri sudah cukup lumayan lama jadi secondnya sudah banyak Hai menolongnya bisa lebih hati-hati lebih datang langsung ke kontor yang jualan lebih aman jadi kita bisa cek secara PC bodinya secara kedalamannya spek-speknya masih bagus baterainya terutama untuk main game pun udah kita udah coba mainkan game-game banyak game di hape ini dan sebagian besar game tapi ini sangat menunggu nggak panas enggak melet lancang banget ukuran layar bulan 6,7 uji pas seperti mata enak digenggam nah udah kita selesai gunung dari sampai sini untuk main game-nya ya untuk menontonnya terparik buat melihat apa itu namanya kamera mungkin bisa digunakan di sini untuk kamera sendiri saya rasa sudah cukup mumpuni coba hasil kameranya masih jika terakhir lagi saya rasa kamera juga cukup sangat mumpuni jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk membeli hape baru atau pendukas mungkin hape ini bisa jadi pilihan salah satu pilihan teman-teman untuk memainkan game untuk bahkan untuk vlog ini juga lumayan bagus juga nggak benar untuk semua penggunaan sehari-hari itu udah cukup sekali ya oke sepertinya untuk video kali ini kita cukupkan dulu untuk teman-teman yang udah mampir terima kasih banget untuk yang belum subscribe mungkin bisa subscribe dibantu dengan like-nya dan kalau ada kreatif dan saran bisa langsung dimasukkan ke kolom komentar oke sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih